Selamat datang kembali Om Puakas Oficial Selamat menikmati video-video kami yang ekstrim dan off-road Kita saksikan terus Selamat datang kembali Om Puakas Oficial Hari ini kita muatnya pisang bos Pisang lagi, tiap hari juga pisang nih bos Ini udah kita muat barusan ya sama dua orang Cicere-cicere kita Nah ini mobil Om Puakas Oficial Oke And then hari ini muatnya dua mobil Nah ini cuacanya cerah Panas nyopol banget bosku Sampai ke pantat-pantat ini keringat coy Kali ini full matan Sang Sumatera Nah welcome Jalan kayak tai Ini mau dilewatin sebelah kiri Posisi ban kiri itu ngangkat ya Sebabnya ban kanan masuk dalam lubang Jadi terpaksa kita lewatin kanan Tuh Jalannya udah gak layak sih sebenernya dipakai Tapi ini jalan alternatif satu-satunya ya Buat kita ngeluarin pisang Ini alhamdulillah harinya mendukung ya cuacanya mendukung ini Panas cuacanya Terus udah mulai mendung juga tuh Kalau hujan gak kebayang ini gimana susahnya Ini bukan salah jalannya ya Ini salah masyarakatnya Ini kurang Apa ya Kurang perhatian Ini kan Apa Pembuangan Ini malah dibuangnya ke Jalan Gak dibuatin siring Jalan 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 alternatif susah cari pisang tua juga susah pisangnya mudah ini kayak gini kayak gini ini gak masuk sutiran ini mau dibikin keripik juga gak enak gak enak banget ini kalau yang kayak gini ini enak bikin keripik walaupun mau buang bahannya kecil dia kalau yang kayak gini ini gak masuk terlalu mudah dan kita ambil kamera dari atas tanjakan ini dia udah muncul mobilnya guys muatan pisang tanjakan ekstrim nyampe disana pisang kita kena sortir banyak luar biasa nikmat pokoknya mah aduh tuh sampe kayak gitu aduh ya Allah wuh ajar bre intinya kita harus sabar walaupun cuaca panas cuman terus poskyu cuman cuman nih bos single dah sebentar ini kameranya ketutup tangan jok susah pengambilannya walah walah jalannya lihat itu sebelah kanan itu belum kita semen belum bukan belum kita sih emang belum di semen nah ini posisi kita dari semen yang sebelah kiri udah di semen yang sebelum kanan belum di semen ini kalau hujan luar biasa banget ini licinnya walaupun udah disemen karena debu itu kali ya itu dia mobilnya udah keluar disini masih alami semuanya masih alami bahkan hewan-hewan macan purba pun masih ada disini tuh wow ini karena L300 aja nih kalau sejenis-jenis penggerak roda depan mah mau mempro kuitin kayaknya nah itu ini karena mesinnya kapasitas oke ya buat di kampung-kampung kayak kita ini kalau di luar-luar luar sana kalau mobil-mobil luar sana aduh kurang disini tuh ini semennya baru sebelah kiri boskyu nah lihatlah jalan kami nih tuh mana ada kami ini kenal semen-semen nih tuh lihat ini boroboro semen coy eh boroboro asfal semen aja gak ada loh ini karena gak hujan aja cuacanya nih kalau udah hujan aduh repotnya masya Allah ini sisa-sisa hujan aja masih ada ini agak repot nih sisa-sisa hujan dua hari yang lalu ini padahal ini udah mendung-mendung nih tadi siang panas banget pol panasnya sekarang udah mendung-mendung cuacanya ini aduh ya Allah woy boskyu lihat ini wah luar biasa ya nah ini sisa-sisa nih ini sisa hujan nih nih lihat ini aduh repotnya kalau hujan ini ini jalannya ini udah kayak susu terobika yang mau nyusu ya siapin aja ini apa cangkirnya ya ini tinggal siapin cangkirnya aja ini tuh presiden mana presiden baru belum dibangun jalannya tuh mobil aja susah lewatnya jalan udah kayak susu terobika tuh pulmatan pisang sumatra lanjutkan ini aduh ampun dah jalannya ini gak ada yang beres pisang dari sana sampai sini kayak gini semua ini lihat sedikit nyelipan udah diam di tempat gak bisa ngapa-ngapain gak bisa gerak mobilnya coy karena muatannya juga penuh banget ini masing-masing mobil ini 2 ton hamper buatan ya bawa pisangnya guys ya nah ini dia itu si usman kuman-kuman namanya guys jadi itu penyemangat kita juga guys usman-kuman mohon maaf video kita skip karena disana tadi terjadi hujan bener hujan ternyata kawan ini lihat nih sampai malam ini belum nyampe-nyampe lokasi ini jalan kehujanan malahan aduh kayak lumpur jadinya ini aduh di perjalanan aja hampir 3 jam lebih ini coy gila kamu gara-gara hujan jadi kita neduh dulu di rumah penduduk sekitar nah ini dia nih wah makin kayak sawah luar biasa kita skip-skip ya guys ya pengambilan gambarnya ini dari atas ini nih habis hujan yang saya bilang tadi beberapa jam yang lalu kita berhenti dulu di rumah penduduk ah jalannya makin hancur makin kayak sawah luar biasa banget ya kapan lah kita nih perlu dipendulikan oleh pemerintah setempat nih aduh 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 kayak gini repot tuh oh ampun lah ini mau udah mau besi pakai band besi apapun ini tetep aja di tempat kalau gak bisa tekniknya bos untung L300 cumi-cumi lah bos kalau mobil-mobil yang penggerak roda depan auto diem di tempat ini bos segal yoi nih ini nih wah ampun dari siang sampai malam belum nyampe-nyampe cuy liatin bayangin ini barang belum nyampe-nyampe dari siang sampai malam karena hujan juga nih makin lama sampainya sudah tidur lah ajim ada sabar luar biasa ya tuh ampun ampun luar biasa gas terus luar biasa banget kan jualan jalan kita ini tuh sampai malam terjebak disini doang mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan salam-salam buat kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati